Tentunya masyarakat menyoroti mengenai kenaikan impor yang juga luar biasa besar ini. Tapi tentunya bisa diterima pula argumentasi dan alasan ini demi cadangan beras pemerintah agar tetap menjaga stabilitas harga dan juga kecukupan beras di dalam negeri. Tapi harapannya ini hanya berlangsung di situasi-situasi yang tidak bisa diprediksi seperti sekarang. Kedepannya bagaimana agar tingkat impor bisa terjaga dengan baik, tidak serta-merta harus terus meningkat dan mungkin bagaimana juga meningkatkan produksi dalam negeri agar benar beras yang diproduksi secara domestik ini benar-benar menjadi yang akan dikonsumsi oleh masyarakat kita, Pak. Baik, Pak. Saya jelaskan begini. Justru importasi yang sekarang ini sangat terprediksi. Sangat-sangat terprediksi karena kita memiliki data yang sama yaitu berdasarkan data KSA yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Artinya kenapa kita harus melakukan impor jawa-jawa hari, menyiapkan importasi jawa-jawa hari karena memang kita sudah pahami bahwa produksi kita akan terganggu berdasarkan data KSA. Nah ini penting karena bukan ujuk-ujuk, bukan tanpa prediksi, ini sudah terprediksi bahwa kita harus melakukan penguatan cadangan pangan pemerintah. Nah kemudian apa upaya kita? Apa kita akan bergantung dengan impor? Saya kira tidak dong. Artinya sejalan dengan ini maka Kementerian Pertanian, Pak Menteri kemarin juga menyampaikan bahwa beliau sedang menyiapkan langkah-langkah antisipasif, langkah-langkah cepat dalam rangka penguatan produksi dalam negeri. Karena memang di Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan sendiri juga mengatakan cadangan pangan harus diperkuat utamanya dari dalam negeri. Kalau memang tidak mampu dipenuhi di dalam negeri maka terpaksa melakukan importasi secara terukur. Itu memang diatur di dalam Undang-Undang Pangan. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa upaya-upaya sinergi pemerintah dalam hari ini Kementerian Pertanian, kolaborasi dengan Badan Pangan Nasional, mungkin juga termasuk dengan teman-teman Kemendak, bagaimana teman-teman pertanian di sisi hulu memperkuat pola produksi. Dan kemarin juga kami dengar langsung dari Bapak Menteri Pertanian melalui rakortas, beliau sudah mengupayakan penanaman, pola-pola penanaman, percepatan penanaman, dan lain sebagainya. Karena memang dengan kondisi hujan ini harus kejar-kejaran. Informasi dari BMKG bulan April sudah mulai kemarau. Ini juga sudah dianticipasi oleh teman-teman Kementan, sehingga produksinya mudah-mudahan bisa sesuai dengan KSE yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Demikian, Mbak. Oke, ke depannya seperti apa, Pak? Langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas dan juga tentunya untuk efisiensi produksi lokal secara medium ataupun long term, Pak? Saya kira itu teman-teman Kementan yang sudah menyiapkan dan beberapa saat di dalam beberapa pertemuan teman-teman di Kementan sudah menyampaikan bahwa penguatan benihnya, penguatan bantuan pupuknya, kemudian penguatan irigasi dan lain sebagainya itu sedang disiapkan oleh teman-teman Kementan. Sehingga dengan demikian benihnya bagus, pupuknya bagus, kemudian irigasinya bagus, harapannya akan berdampak pada peningkatan produktivitas itu sendiri. Itu yang jelas teman-teman di Kementan sudah menyiapkan langkah-langkah upaya dalam rangka penguatan produksi dalam negeri. Demikian, Pak. Kemarin kita sempat berdialog juga dengan Pak Arief, Pak Ketut, dan dia juga mengatakan bahwa untuk mengimpor tambahan 1,6 juta ton itu tidaklah mudah gitu ya. Kira-kira tantangannya apa saja, Pak, untuk pemenuhan 1,6 juta ton importasi? Dan apakah dengan penambahan 1,6 juta ton ini benar-benar akan mencukupi kebutuhan menjelang Ramadan dan Lebaran di negara kita? Ya, pasti. Apa yang sampaikan Pak Kamdan benar. Karena beli beras kan tidak seperti beli kacang ya, Mbak. Artinya beli beras apalagi lewat importasi pasti memerlukan proses-proses tertentu. Bagaimana harus ada diskusi dan lain sebagainya antara pelaku usaha di Indonesia dengan pelaku usaha di sana, kemudian beberapa negara produksinya mungkin agak terganggu dan lain sebagainya, itu menjadi salah satu tantangan kita. Namun demikian, sejauh ini proses importasinya berjalan dengan baik seolah informasi yang disampaikan oleh teman-teman Bulog. Dan bulan ini sudah masuk 500 ribu ton, kemudian juga sedang berlangsung lelangnya, mereka sedang berproses juga, dan belum ada informasi kesulitan-kesulitan yang diperoleh. Dan memang pemerintah menargetkan, memerintahkan kepada Bulog untuk mengimportasi secara terukur. Harapan kita di bulan Maret relatif sedikit masuknya, di bulan Februari sudah masuk, begitu ada panen di dalam negeri, maka kita harapkan juga, kita perintahkan juga Bulog bisa menyerap gabah di dalam negeri. Sehingga gabah di dalam negeri tidak langsung turunnya jatuh, anjroknya. Sehingga bisa tertata juga harga di sisi hulunya. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah, sehingga sekali lagi, hulu hilirnya bisa dijaga oleh pemerintah harganya. Demikian.